Tondi Harisinta Jabat Ketua Umum D.A.D. Pulang Pisau Pengurus Dewan Adat Dayak atau D.A.D. Kabupaten Pulang Pisau secara resmi dilantik dan dikukuhkan oleh Ketua D.A.D. Kalten yang diwakili Ketua Harian Andri Elia Ebang di Buma Betang Bandar Pulang Pisau Kamis 14 Maret 2024 Kedatangan Ketua Harian D.A.D. Kalten disambut dengan acara tampung tawar disertai tarian adat dayak Dalam kepengurusan D.A.D. Pulang Pisau masa bakti 2023 hingga 2028 ini Ketua Umum Dijabat Tony Harisinta Usai dilantik seluruh pengurus bertekad untuk melestarikan adat istiadat dan budaya dayak serta akan menegakkan hukum adat sesuai dengan ketentuan hukum adat dayak yang ada di Kalteng Ketua D.A.D. Pulang Pisau Tony Harisinta mengatakan bukan hal yang mudah untuk membentuk, mengawali, dan menjalankan organisasi sebesar D.A.D. karena membawahi D.A.D. kecamatan serta bekerjasama dengan pihak Kedamangan dan juga mantir adat sekabupaten Pulang Pisau yang berjumlah sekitar 356 orang Tersebar di 95 desa, 4 kelurahan, dan 8 kecamatan Ini adalah menindak lanjuti musawarah daerah D.A.D. yang kemarin dilaksanakan bulan November Di mana kami dipilih secara aklamasi waktu itu Dan baru ini, baru tadi kita menjalani prosesi Pantikan Nah dengan kepengurusan 2023-2028 5 tahun, masa bakti kami kami berharap di Adi Pulang Pisau dapat semakin berkembang Pertama tugas utama adalah mengembangkan, menestarikan kemudian memperdayakan adat istiadat kemudian menegakkan hukum adat dayak di bumi Pulang Pisau Tony juga mengajak semua pengurus yang dilantik untuk bekerjasama membangun Kabupaten Pulang Pisau dan menjadikan organisasi ini sebagai wadah menampung serta menindak lanjuti aspirasi masyarakat adat dayak Dari Pulang Pisau Mohamad Yakin, Abengam TV Like, Subscribe, dan aktifkan notifikasi